Terima kasih. Kau, benarkah? Bagaimana dengan unicorn itu yang menyerang Canterlot? Benar, aku mengundangnya untuk datang ke Ponyville, tapi dia ingin menyebarkan berita tentang kekalahan Raja Storm dan membagikan pelajaran persahabatan. Kalian pikir itu sebabnya peta itu tumbuh? Pencarian persahabatan di luar Ekoistria? Aku harap tidak. Aku punya cukup banyak petualangan yang mengancam jiwa. Terima kasih banyak. Menurutmu berapa banyak persahabatan yang harus kita jalani sebelum harus memperluas ruang hingga sana? Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Tentu saja kita bisa. Kita hanya harus meruntuhkan dinding ini. Tidak. Maksudku dunia dipenuhi makhluk berbeda yang tidak tahu apa-apa tentang persahabatan. Kita butuh bantuan untuk mengajari mereka tentang persahabatan. Banyak bantuan. Mungkin. Tapi kemana orang pergi untuk belajar tentang persahabatan? Di sini. Mereka semua bisa pergi ke sini. Karena kita akan membuka sekolah. Sangat setia. Berbuat baik. Tugas yang mudah. Dan keajaiban yang melengkapinya. Kami kesilkan. Kalianlah sahabat terbaik. Kurasa sekolah persahabatan adalah ide yang bagus, Twilight. Akanku bantu dengan cara apapun yang kubisa. Aku punya beberapa pertanyaan. Jam berapa sekolah harus dimulai setiap hari? Itu tergantung. Berapa lama waktu belajar? Apakah kau menguji secara rutin? Oh, itu. Bagaimana dengan proyek kelas? Itu versi. Tempat duduk diatur? Tempat duduk bebas? Atau tidak terstruktur? Oh, Twilight. Kau adalah murid bintangku. Jika ada yang tahu cara mengelola sekolah, itu kau. Ada perbedaan besar antara hadir di sekolah dan menjalankan sekolah. Tidak seperti yang ada di buku peraturan. Sebenarnya ada. Buku pedoman A.P.E. sangat pesifik tentang cara mengelola sekolah. A.P.E.? Aku belum pernah mendengarnya. Apa aku harus mendengarnya? Tentu saja tidak. Kau belum pernah menjalankan sekolah. Asosiasi Pendidikan Equestria adalah dewan hewan poni yang mengawasi setiap sekolah di Equestria. Bahkan sekolahmu. Tapi kau, kau. Bahkan seorang putri pun tak dapat melakukan yang dia suka ketika harus membentuk pikiran kuda muda. A.P.E. menyatakan apakah unicorn mempelajari sihir, cuaca belajar pegasi, atau kuda betina yang meneliti pertanian. Semua sekolah memiliki standar tinggi yang sama. Mereka harus menyetujui rencanamu sebelum kau bergerak maju. Baiklah, Spike. Sepertinya kita harus membuat presentasi. Setelah semua yang kita lalui, seberapa sulitkah itu? Aku akan melakukannya dengan sangat sulit. Ah, halo. Namaku adalah... Putri Twilight Sparkle. Aku Konsultan Nexay. Equestria berhutang banyak padamu. Tapi putri atau tidak, kami berharap kau lakukan sesuai peraturan. Kupikir kau akan mengetahui kurikulumku memenuhi semua persyaratanmu, Konsultan. Apa kami bisa mempercayamu menindaklanjuti rencana ini? Atau kau akan meninggalkan sekolah tanpa pengawasan untuk berpetualang? Di petualanganmu. Perjalananku keluar Equestria menunjukkan kepadaku ancaman di luar sana lebih besar dari yang kita bayangkan. Jika kita ingin menjaga tanah kita tetap aman dan menciptakan hari esok yang lebih bersahabat, kita perlu mengajarkan keajaiban persahabatan secara meluas. Sekolah Kuda Pony untuk belajar bagaimana melindungi diri. Lebih seperti menghargai perbedaan dan berkomunikasi. APE setuju. Semua peserta harus siap untuk mempertahankan cara kita hidup. Jadi, jika pekerjaanmu supaya persetujuan dari APE bisa diberikan, kami perlu mengamati dan menjalankan sekolahmu sebelum terakreditasi penuh. Silahkan bergabung dengan kami untuk hari keluarga dan sahabat. Ini akan jadi waktu yang tepat untuk melihat kemajuan kita. Ini berlebihan. Berlebihan. Kau pikir begitu? Aku berharap berpakaian seperti ini untuk merasakan bagian itu. Bukan pakaianmu. Ini. Kita. Mengajar. Mereka pasti akan mengira aku sudah gila. Baiklah. Para siswa akan mencintai kelas Meriam konfetiku. Ini akan meledakkan. Halo, anak-anak. Aku adalah gurumu. Aku harap kalian senang dengan pelajarannya. Tapi jika tidak suka, tidak masalah. Aku tidak tahu tentang semua ini. Ini akan baik-baik saja. Segala sesuatu tentang sekolah ini terasa sempurna. Lihat. Jika Twilight tidak stres, kau tidak perlu khawatir. Apa kau yakin? Ingin kami menjadi guru di kelas? APE sangat jelas tentang bagaimana sekolah harus dijalankan. Kita punya tanggung jawab yang besar. Dan aku butuh kalian untuk melakukan ini berdasarkan peraturan. Itu berarti tidak ada Meriam di kelas, Pinky. Oh, bahkan untuk Meriam yang kecil. Aku tahu ini bukan petualangan besar melawan kekuatan jahat. Tapi ini bisa menjadi hal terpenting yang pernah kita lakukan. Aku tidak bisa menjalankan sekolah persahabatan tanpa sahabatku. Apa aku bisa mengandalkan kalian? Oh, tentu saja, sayang. Panggil aku Profesor Cerdik. Aku ikut. Hari pertama sekolah. Banyak sekali kuda poni baru. Tentang itu, satu hal yang lupa kusebutkan. Ini bukan hanya kuda poni. Oh, jadi sekolah gitu. Ayo kita masuk. Ini tidak terduga. Para siswa tentu saja datang dari jauh untuk menghadiri sekolah kita. Putri Celestia membantuku menjangkau semua kerajaan. Lagipula, persahabatan adalah sesuatu yang perlu dibagikan dengan setiap... ...mahlup. Selamat datang di sekolah persahabatan. Aku adalah kepala sekolah kalian Twilight Sparkle. Tolong ikuti bimbingan konsultan Starlight untuk masuk dan mendapatkan tugas kelasmu. Lalu kita bisa menunjukkan tempat tinggalmu. Wow, maaf. Aku sambar. Apa kau juga murid di sini? Tidak. Aku membayangkan dan melihat banyak kuda akan berjalan ke arahku. Galas! Kakek Graf, apa yang kau lakukan di sini? Terpeng jauh-jauh dari Grievenstone untuk memperkenalkan Galas. Rainbow Dust, kan? Gilda memberitahuku tentangmu. Apa kau guru? Hah, harusnya kau lebih keren. Anak-anak! Prince Rutherford! Ini Nona Yap. Dia datang ke sekolah kuda poni. Buatlah dia jadi lebih baik. Ya, tidak sabar untuk bertemu kuda poni dan memberitahu semua tentang dia yang kisten. Kenapa aku tak mengajakmu berkeliling sebelum kau hancurkan tempat ini? Tapi naga lebih baik dari ini. Kenapa aku di sini? Karena sebagai raja naga aku memerintahkanmu untuk berada di sini. Hei, Spike! Ayo, temui Smulder! Senang bertemu denganmu, Amber! Yang mana, Smulder? Ocelus! Apa yang sudah kita bicarakan? Sudah aku bilang, tetaplah pada bentukmu sendiri. Itu kesopanan yang harus dilakukan. Maaf, dia sedikit malu. Apa itu? Tidak mungkin. Aku tidak tahu kuda poni bisa berubah jadi... Siapa kau? Chainsling. Kuda poni berubah jadi Chainsling? Tidak. Tapi Chainsling bisa berubah menjadi kuda poni. Hah, itu membingungkan. Aku General Sisprey dari Angkatan Laut Ratu Novo. Aku ingin memperkenalkan keponakan ratu, Silver Stream. Tempat ini sangat mengagumkan. Aku habiskan hidupku di terumbu karang bawah air. Aku kuda laut poni, tapi sekarang hipogrif. Lagi pula. Wow! Apa itu? Yes! Terima kasih banyak telah mendukung pembukaan sekolah kami. Aku harap kalian semua akan bergabung untuk Hari Keluarga dan Sahabat untuk melihat kemajuan luar biasa yang dibuat oleh siswa. Yeay! Sepertinya sekolah sedang berlangsung. Semolah persahabatan hari pertama, lulus ataukah gagal? Siswanya pun beragam bersama teman baru. Lihatlah, ini luar biasa. Apakah ini nyata? Banyak siswa dan gagasan baru. Aku sangat gembira sekali. Janganlah kau buat kesalahan. Pikirkanlah keberhasilan. Pastikanlah ikuti aturan. Dan lakukan yang benar. Kelas harapan. Masukkan kelas. Lulus ataukah gagal? Gajah dari yang terbaik. Catat supaya lulus. Tidak seperti itu, tunggu sebentar. Tak yakin metodenya benar. Biar ku lihat, ya di dalam buku. Ayo! Ini baru awalnya. Janganlah. Janganlah lakukan kesalahan. Menyenangkan. Menyenangkan. Semoga lebih lagi. Tak sabar. Berkelas kita usah. Jangan sampai lakukan kesalahan. Tak bisa senang-senang. Apa yang terjadi? Memosankan. Yakinkan. Yakinkan dirimu. Andaikan bisa. Tak ada bertunjuk. Tenggarkan permintaanku. Ayo bersenang-senang. Pastikanlah sesuai dengan buku. Bilangian ini sangat kacau. Apa ini membosankan? Apa aku bosan? Ah. Ayolah. Kuda-kuda poni ini adalah pahlawan Equestria. Dengar. Kuda-kuda poni ini menyelamatkan kita semua dari Raja Storm. Bagaimana dengan membuat dia menyerah? Aku rasa guru kita sedikit berbeda dari yang aku harapkan. Sekolah kuda poni buang-buang waktu. Sekolah Yak mengajari cara mengepang rambut. Tempangan rambut Yak adalah yang terbaik. Apa ada hal di Yakaskistan yang bukan yang terbaik? Tunggu. Tidak. Yak yang terbaik. Tidak ada cakar, tidak ada sayap, tidak ada api. Sebenarnya apa yang kau banggakan? Wow. Tenang. Kau tidak perlu merusak cinta Yona untuk peninggalannya. Setuju? Oh. Apa kita tidak cukup bersikap manis dan ramah untukmu? Itu sindiran bukan? Karena kau tidak bersikap manis atau baik. Mungkin naga dan Griffin terlalu tangguh untuk persahabatan. Yak. Rasa tidak buruk. Siapa yang kau sebut buruk itu aneh? Baiklah bubar. Semuanya bubar. Apa yang terjadi di sini? Ini hanya sekedar diskusi ramah tentang keajaiban persahabatan antar teman. Dengar, Pony. Maksudku semuanya. Pergilah ke kelas berikutnya. Aku tak percaya ini. Perkelahian terjadi saat mereka seharusnya belajar persahabatan. Hal-hal yang pasti tidak berjalan sesuai peraturan seperti yang direncanakan Twilight. Itu semua karena guru kita yang mengerikan. Hadapilah. Sekolah ini tidak akan berhasil. Tidak cukup datang bersama. Aku mengerti. Segalanya dimulai dengan awal yang lebih kasar dari yang diharapkan. Tapi tidak masalah. Siapa kau dan apa yang telah kau lakukan dengan Twilight Sparkle? Setiap sekolah di Equestria mengikuti aturan ini. Selama kita melakukannya juga, kita akan back-back saja. Mungkin kita harus mencoba hal baru? Tim APE akan berada di sini siang ini untuk hari keluarga dan sahabat. Mereka perlu melihat sekolah yang mengikuti pedoman mereka. Bahkan jika pedoman itu tidak berfungsi? Kalau begitu, kita harus usaha lebih keras dan pastikan mereka melakukannya. Pagi selanjutnya adalah kesempatan untuk menginspirasi siswamu. Hei, kelas Profesor Das adanya sebelah sini. Kau mau pergi ke mana? Kau tidak akan bolos dari sekolah, kan? Itu tepatnya yang akan kita lakukan. Tapi hari keluarga dan sahabat... Setelah kelas usai. Tenanglah, ini hanya mengistirahatkan. Kesehatan mental secenang. Itu terdengar baik. Kami ikut. Aku rasa aku juga akan ikut. Tapi pastikan kau tidak mendapatkan masalah. Sebelah sini, Angel. Profesor Fluttershy, kita tertangkap! Astaga, apa yang kalian semua lakukan? Bukankah kelasnya lewat sana? Ini kunjungan lapangan kedermawanan, sayang. Aku membawa siswa ke danau untuk melihat refleksi ilahi kita. Oh, itu terdengar menyenangkan. Selamat bersenang-senang. Aku tarik kembali ucapanku tentang dirimu. Tadi itu sangat hebat. Terima kasih. Tunggu, apa yang kau katakan tentang aku? Apa berpegangan pada buku ini yang akan berhasil? Teman-temanku bisa menangani semuanya. Mereka akan mengalami masalah ini sebelum kita menyadari. Masalah? Kursultan Nese, kau ada di sini. Ya, tapi kau kelihatannya tidak siap jika ada masalah. Masalah? Tentu saja tidak. Kita tidak sabar menunggu untuk mengajakmu berkeliling. Dan itulah alasan Griffin menghempuskan api saat kita sedang marah. Tidak mungkin. Tunggu, benarkah itu? Tidak. Benarkah? Keripuan penuh dengan udara panas. Dan yak, sebenarnya jago bercanda. Bagaimana dengan itu? Apa yang baik dengan naga? Kompetisi. Siapa yang siap untuk berlomba? Rain bodas, kenapa kau tidak mengajar di kelas? Karena murid-muridku pergi. Pergi, ke tempat lain. Lakukan pelajaran kesetiaan. Dan aku hanya ingin mengambil... Pencil ini. Karena mereka membutuhkannya. Dimanapun mereka berada. Yang aku tahu. Karena aku gurunya. Aku mengerti. Baiklah, konsultan. Kita punya kelas lain. Kita bisa... Ayo ikuti. Profesor. Aku sangat ingin tahu tentang pelajaran kesetiaan ini. Tentu. Kita ingin memasang insting kesetiaan terhadap orang lain. Kita mendorong tidakkan murah hati dan kebaikan. Wah! Harusnya bukan kita satu-satunya yang menikmati pemandangan. Yak tidak mahir terbang! Dan penghargaan atas nilai tawa. Terbang yang terbaik! Ya, selamat ya Yona. Kau hal yang paling aneh yang pernah kulihat sejauh ini. Apa yang kau katakan, Ocelus? Apa ada yang bisa lebih aneh daripada yak terbang? Wah! Dan selalu jujur dalam situasi apapun. Kejujuran sangat penting. Putri, apakah kita akan berputar-putar? Lihat waktunya. Kita sebaiknya menuju ke dana untuk hari keluarga dan sahabat. Aku yakin semua mahasiswa dan fakultas akan ada di sana. Apa itu? Baru ada di sana di sana. Baru berusaha di rumah yang berusaha di sana. Eh, mungkin balas dari kelas bukan ide yang bagus. Berani sekali kau melakukan penyerangan terhadap kuda poni. Aku minta maaf, konsultan. Sepertinya kita membuat beberapa siswa sedikit cemas. Apa itu, murid-murid? Tapi kau bilang membuka sekolah ini untuk melindungi Equestria, untuk melindungi para poni dari makhluk berbahaya yang tidak memiliki minat baik pada hati kita. Sekolahku mengajarkan kita semua untuk bekerja sama melalui persahabatan. Dan bagaimana kau tahu? Mereka tidak akan mengambil yang mereka pelajari di sini dan menggunakannya melawan kita. Persahabatan bukan hanya untuk para poni. Itu harus. Unicorn berpikir yak tidak perlu persahabatan. Mungkin para yak tidak perlu sekolah kuda. Baiklah, kalau begitu, mungkin kau harus kembali ke jenismu. Jenismu? Smolder, ayo pergi. Ratu Novo pasti ingin mendengar hal ini. Sepertinya tempat ini tak berpenghuni. Tidak masalah. Kita tahu tidak semua orang melihat kita seperti dirimu. Kami sudah terbiasa. Putri Celestia membantuku menjangkau semua kerajaan saat dia mendengar kau menutup sekolah. Karena kau telah gagal memenuhi standar APE. Apa? Guru yang tidak bertanggung jawab. Siswa, bolos kelas, membahayakan para poni. Sekolahmu adalah bencana. Jika kau punya standar yang lebih tinggi untuk siapa yang diterima, ini bisa dihindari. Apapun itu. Atas perintah APE, maka aku akan menutup sekolah ini. Terima kasih telah menonton! A-H-X